Halo, kembali lagi bersama aku Yohana Trisela. Kali ini aku akan menjelaskan tentang aplikasi simulasi ATM yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk informasi lebih lanjut, simak video berikut ini. Untuk projek yang saya buat ini mengenai aplikasi simulasi ATM. Kenapa sih kita itu perlu membuat projek aplikasi simulasi ATM ini? Dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa, kita ini sangat dekat dengan mesin ATM. Mesin ATM ini berganti untuk melakukan proses pembayaran. Seperti melakukan pembayaran biaya belia, kemudian melakukan transfer kepada biaya lain, dan melakukan perkenal atau melakukan proses penambahan uang menanggung juga. Ketika kita ingin melakukan segala transaksi pembayaran ini, kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke bank untuk melakukan transaksi. Kita hanya perlu datang ke gerai ATM tersekerja untuk melakukan proses transaksi pembayaran. Untuk aplikasi simulasi ATM yang saya buat ini, ada 7 butuh utama. Yaitu yang pertama informasi saldo, yang kedua start dengai, yang ketiga tarik dengai, yang keempat transfer, yang kelima pembayaran pulsa, yang keenam lockout, dan yang ketujuh fitur keluar. Untuk fitur yang pertama atau fitur informasi saldo ini, fungsinya untuk memberi informasi kepada pengguna mengenai bisa saldo yang dimiliki oleh pengguna dalam rekeningnya. Kemudian untuk fitur yang kedua, yaitu fitur kontengan, fungsinya untuk melakukan proses penambahan jumlah uang ke dalam rekening pengguna. Kemudian untuk fitur yang ketiga atau fitur tarik dengai ini, fungsinya untuk mengambil jumlah uang dalam rekening pengguna untuk keperluan pengguna. Kemudian yang keempat, fitur transfer, fungsinya untuk melakukan transaksi pembayaran kepada tindak yang lain. Atau biasanya fitur transfer ini disebut dengan pemindah kekuan. Kemudian untuk yang kelima, fitur pembayaran pulsa, fungsinya seperti yang kita tahu, seperti biasanya yaitu untuk melakukan pembelian atau pembayaran pulsa. Sesuai dengan provider yang kita pembayaran. Kemudian yang terkena adalah fitur lockout. Fitur lockout ini fungsinya untuk keluar dari akun kita, kemudian masuk lagi dengan akun yang lainnya. Kemudian yang ke-5 ini ada fitur keluar. Fitur keluar ini fungsinya untuk mengindihkan program atau keluar dari platform untuk tindak. Untuk program yang saya buat ini, seperti dalam proses kartunai, kalipunai, itu hanya bisa dilakukan dengan uang kelipatan Rp50.000. Seperti yang kita tahu, ketika kita melakukan proses transaksi pembayaran di ATM, biasanya itu kan ada nominal yang bisa diambil atau yang bisa dibuatkan itu di mulai Rp50.000 atau Rp100.000. Jadi disini saya membuatnya dengan kelipatan Rp50.000. Ketika proses transaksi itu telah selesai dilakukan, seperti transaksi perkenan, kemudian tarifunai, transfer, dan pemelaran pulsa, disitu program akan mencetak truk sebagai bukti pembayaran yang sesuai. Sekarang langsung saja kita coba jalankan program. disini kita masuk dulu, dengan user yang pertama. Yaitu punya 3018- Becca. Kita tulisnya, jadi disini, salde yang dimiliki oleh user terutama ini semilai Rp500.000. Seperti yang ingin dilakukan transaksi lagi, tidak seperti ini. misal disini kita lakukan setar tunai maka kita pilih menu nomor 2 setar tunai hanya dapat dilakukan dengan keripakan Rp50.000 misal disini kita lakukan setar tunai setar tunai terhasil bisa saldo anda dalam Rp850.000 dari Rp500.000 ini ditambahkan dengan nominal score yang dimasukkan oleh Rp150.000 jadi kata faktornya dan dimiliki oleh Rp150.000 kita lakukan setar tunai ini misal kita lakukan Rp150.000 nah penarikan berhasil bisa saldo anda adalah Rp700.000 jadi Rp850.000 dikurangi Rp150.000 kita lakukan transfer saldo anda Rp170.000 masukkan nomor Rp150.000 jadi nomor Rp150.000 ini transfer ini kita tuliskan ke user yang kecil yaitu nomor Rp150.000 kita lakukan Rp150.000 kita lakukan Rp150.000 nah anda berhasil melakukan transfer sejumlah Rp500.000 ke rekening kocong pengeluaran sekian misal saldo anda adalah Rp200.000 kemudian di sini akan ditetap sub transaksi pembayaran untuk nama penerimanya saldari Amelia Margarita dengan rekening ini kemudian nama penerimanya saldari Facilia Petra dengan nama rekening ini dan jumlahnya Rp500.000 ingin melakukan transaksi lagi jadi kan kita transfer ke rekening tituan dari user yang kedua sekarang bisa cek ke user yang kedua apakah transfer yang telah kita lakukan tadi telah berhasil masuk ke rekening yang kedua kita lakukan kita masukkan pin user yang kedua rekening tituan kemudian kemudian di sini kita cek di informasi saldo nah di sini kan untuk user yang kedua ini awalnya saldunya ini bernilai Rp100.000 nah ketika user sebelumnya melakukan transfer ke user yang kedua maka saldo yang dimiliki oleh user kedua ini akan bertambah dari Rp100.000 dari Rp100.000 menjadi Rp600.000 ini menunjukkan transaksi lagi disini disini kita lanjutkan dengan pembayaran tersas kita pilih menu nomor nomor misal kita masukkan provider nomor ini kita pilih Rp100.000 disini akan dimintulkan informasi pembelian pulsa pada nomor ini telah berhasil tersisa saldo anda dalam Rp498.500 jadi saldo yang kita miliki tadi Rp600.000 dicerangi dengan Rp101.500.000 ini melakukan transaksi lagi nah kita mencoba pilihan menu dari yang pertama hingga ke enam terakhir kita coba untuk pilihan menu yang ke tujuh jika user ini memasukkan pilihan tujuh maka otomatis programnya akan berhenti dan keluar sekian dulu penjelasan informasi dari aplikasi simulasi aplikasi yang telah saya buat semoga bermanfaat dan tunggu video-video berikutnya jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih